Sudarlun penyidik Polres Loksemawe sejauh ini masih mengembangkan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Oknum Pimpinan Pesantren dan seorang Oknum Guru di Pesantren AN. Selain itu, polisi juga mengamankan tiga tersangka HS, IM, dan NA dengan dugaan menyebar hoaks yang berkaitan dengan kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Polisi menyebut materi yang disebarkan adalah adanya pengakuan salah satu anggota penyidik bahwa perkara tersebut adalah perkara yang dipaksakan. Menurut pengakuan salah satu anggota kepolisian, menurut salah satu penyidik, bahwa perkara tersebut adalah perkara yang dipaksakan untuk dinaikkan perkaranya. Nah akhirnya karena ini sudah menimbulkan kegaduhan dan sudah menimbulkan pendapat masyarakat yang berbeda-beda, akhirnya kami amankan pada tersangka tersebut. Lalu selanjutnya misi kami adalah melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pembuat berita bulan. Untuk kasus ini, polisi juga masih memburu tersangka lainnya yang berperan sebagai pembuat tulisan.